Reino Barak masih terima kado dari mantan Usaini Kai Syahrini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Reino Barak ternyata masih terima kado dari mantan Usaini Kai Syahrini Reaksi Inces justru mencengangkan saat Reino Barak masih terima kado dari sang mantan Netizen langsung syok melihat reaksi Syahrini dan Reino Barak masih terima kado dari mantan Pasangan artis kontroversial ini jadi salah satu artis yang disukai netizen Sejak kejuannya memutuskan untuk bersama, tak sedikit yang dibuat senang hingga memberikan dukungan Dan tak jarang pula keduanya mencuri perhatian netizen Padahal Syahrini sendiri sudah jarang tampil di acara TV maupun konten Youtube Meski memutuskan untuk tidak warawiri di TV, namun kabar Syahrini masih saja dinanti Sejak memutuskan menikah, Syahrini memang memilih untuk mengabdikan dirinya pada sang suami Apalagi sang suami juga bukan dari kalangan selebritis Ya, Reino Barak tak lain seorang pengusaha muda yang sukses dan juga tajir Syahrini yang mantap mengurangi jadwal tampil di atas panggung tapaknya sudah jadi kesepakatan bersama Antara Syahrini dan juga sang suami Kini hampir 3 tahun menikah dengan kehidupan rumah tangga, Syahrini Reino Barak bahkan selalu adem ayem Kehidupan rumah tangga keduanya tak jauh dari gosip yang tak sedap Tapi siapa sangka jika beberapa waktu lalu, mantan pacar dari Reino Barak masih mengirimkan kado spesial Sosok wanita itu tak lain ialah Sandra Dewi Sandra Dewi adalah salah satu mantan pacar dari Reino Barak Selain Luna Maya, Reino Barak rupanya sempat menjalin kasih dengan Sandra Dewi Sandra Dewi tampaknya mengirimkan sebuah piring cantik untuk Reino Barak Kado mewah itu dibungkus menggunakan pembungkus yang terkesan mahal Mendapat kado piring cantik dari mantan pacar suaminya, Syahrini Girang bukan main Meski Sandra Dewi mantan pacar dari Reino Barak namun Syahrini tetap santai Ia bahkan membagikan cerita sambil mengucapkan terima kasih pada Sandra Dewi Terima kasih cantik dikirim ini, aduh sorry baru sampai rumah ya Ini dikirimnya bulan lalu, aduh cantik sekali pasti seperti orangnya, kata Syahrini Dengan tak segan, Syahrini yang menerima bingkisan mewah itu lantas memuji Sandra Dewi Sandra Dewi juga terlihat menulis pesan untuk Syahrini pada kado yang ia kunjungi Memperlakukan hadiah dari mantan pacar dengan baik, Syahrini pun lantas menuai komentar manis dari netizen Singgung sifat asli mantan istri Anang Hermansya bongkar alasan tak jadi nikai Syahrini Kalau gak ada uang pasti ditinggal kayak... Sebelum menikah dengan Ashanti, Anang Hermansya santer diisukan menjalin hubungan spesial Dengan mentan rekan duetnya Syahrini Bahkan mentan suami Chris Dayanti ini santer pula dikabarkan bakal menikahi wanita yang karib di sapa inches itu Setelah cukup lama bongkam terkuat pula alasan Anang Hermansya Gagal membawa hubungannya dengan Syahrini ke arah yang lebih serius alias ke jenjang pernikahan Pernah menjadirkan duet ayah Aurel, kemistri yang terjalin antara Anang dan Syahrini sukses membuat para penggemarnya baper Bahkan banyak yang mendukung keduanya agar bisa menjadi sepasang suami dan istri Namun kedekatan Anang dan Syahrini tak terendus lagi lantaran keduanya sudah tak lagi menjadirkan duet Berakhirnya duet antara Anang dan Syahrini membuat hubungan mereka semakin merenggang Sejak tak lagi berduet dan putus komunikasi dengan Syahrini Anang Hermansya memang tak pernah dengan gambar memberikan tanggapan Soal kedekatannya dengan wanita yang kini sudah menjadi istri dari Reino Barang itu Namun pernah suatu momen Aurel Hermansya menyikung soal hubungan sang ayah dengan wanita yang pernah menjadi teman duetnya Termasuk Syahrini Dalam vlog milik Aurel tampaknya ada salah seorang warganya dibuat penasaran dengan kehidupan asmara Anang Hermansya setelah bercerai dengan Chris Dayanti Setelah Anang cerai dia deket sama siapa aja tanya seorang netizen Diakui Aurel ada sekitar 30 wanita yang pernah mencari hubungan dekat dengan Anang Hermansya kala itu Ini deket ya bukan pacaran Soalnya beda kalau deket itu ada 30an ada 30 kali Jawab Aurel Lebih lanjut Aurel juga membongkar hubungan Anang dan Syahrini Ia menunturkan jika hubungan sang ayah dengan Syahrini murni rekan duet saja Tak lebih dari itu Kalau netizen kan taunya sama yang duet Kalau itu duet ya terus udah Terang kakak Asriel Hermansya itu Di samping itu Anang membongkar alasannya tak lagi mencuali hubungan serius dengan Syahrini Rupanya Anang mengaku tak cocok berharus menjalin hubungan lebih Dari sekedar rekan duet dengan pelantun sesuatu itu Kendari begitu Anang Hermansya mengaku selalu memberikan dukungan sepenuhnya Kepada Syahrini untuk memilih pasangan hidupnya Anang bahkan merasa bila pasangan Syahrini kelakakan sama Dengan mantan istrinya Chris Dayanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!